Hai semuanya welcome back Di video kali ini aku mau kasih beberapa rekomendasi Warna-warna hijab Yang cocok dipadubadankan Dengan hampir semua warna Jadi kalau misalkan kita pakai Baju warna pink, gak mesti punya Hijab warna pink, tapi bisa mungkin pakai Hijab-jab yang lain kayak warna nyut, coklat Dan sebagainya, nah aku akan Rekomendasikan beberapa warnanya di video kali ini Nah sebelum masuk ke warna-warnanya Disini aku mau bagi dulu nih OTD itu kan ada yang Kayak polosan aja, atau badur beberapa warna Dan juga ada yang motif Temen-temen prefer yang plain aja Kayak gini misalkan, ini aku pakai Warna pink aja, misalnya juga Pink gitu, atau Temen-temen lebih suka OTD yang Agak rame nih, pakai baju-baju motif Tulis di kolom komentar ya Menurut aku pribadi, mau temen-temen prefer OTD yang polosan atau Yang bermotif, itu pemilihan hijabnya Sama-sama mudah, yang pertama Kalau misalkan suka yang polosan Itu bisa di-mix and match dengan banyak warna Kayak contohnya gini, warna pink bisa masuk dengan warna Ton coklat, coklatnya tapi pecoklat yang muda Terus juga coklat-coklat kayak coksu Terus juga bisa masuk warna abu-abu Warna yang pastel-pastel kayak Maca, lavender, lilac, dan lain sebagainya Itu bisa masuk, jadi range warnanya itu luas Tapi mungkin yang diperhatikan adalah Misalkan nih, aku lagi pakai baju yang serba Nude pink kayak gini Itu kan kayak warnanya warna yang kalem Gak gonjreng gitu ya Jadi aku lebih prefer Dipadu-padankan dengan hijab yang kalem juga warnanya Sebab kalau kita padu-padankan dengan warna yang gonjreng Seperti ini Sebenernya masuk-masuk aja Cuman kayak akan lebih Seirama gitu guys warnanya Kalau warnanya juga Yang agak-agak mirip gitu At least dia sama-sama warna yang soft Warna nude yang seperti itu Tapi balik lagi Itu preference orang-orang tuh beda-beda Dan juga banyak banget Ini aku kayak kasih sedikit saran adia Barangkali temen-temen lagi bingung nih Cara mix and match OTD kayak apa Begitu juga kalau temen-temen suka dengan OTD yang rame nih Kayak misalkan pakai baju yang motif Motif bunga-bunga atau motif yang lain Sebenernya pembelian warnanya juga gampang banget Asalkan warna hijabnya tuh ada di salah satu Warna motif baju kalian Misalkan aku lagi pakai Baju yang motif bunga-bunga Ada warna hijau Hitam Pink Dan juga ungu Nah aku bisa pakai hijab Dari keempat warna ini Jadi masih nyambung dengan baju yang kita pakai Jadi pilihan warnanya pun masih luas Terus Misalkan bajunya tuh Warna yang tadi tuh Kuning, hitam, hijau, dan pink Gak harus juga warnanya tuh Yang sama banget kayak warna kuning di baju Itu gak harus sih Misalkan warna kuningnya agak lebih mudah sedikit It's okay Atau lebih tua dikit Gak apa-apa Yang penting adalah Dari keempat warna ini adalah bisa jadi referensi Untuk hijabnya Triknya dari aku Mungkin yang temen-temen udah tau semua adalah Kalo lagi pakai baju yang bermotif atau rame Hijabnya juga Kalo bisa jangan yang terlalu rame juga Yang polos-polos aja Sebenernya kalo preference berpakaian Pake hijab dan lain sebagainya itu Luas banget Dan masing-masing orang Pastinya berbeda dengan yang satu dan lainnya Dan itu hak semua orang yang mau pakai Jadi yang tadi aku bahas adalah kayak Pegangan utamanya Aku kalo mau mix and match pegangannya itu sih Jadi aku share aja ke temen-temen barangkali Bermanfaat Nah sekarang masuk ke warna-warna Yang masuk ke berbagai warna Pakaian Yang pertama ada warna yang Tonenya itu soft pastel Kayak nude gitu Itu temen-temennya bisa pakai Dari warna pink Kayak nude pink Atau pink pastel Yang soft-soft Itu juga bagus Cepat-perengan dengan banyak warna Pink itu masuk ke warna hitam yang pasti Terus warna putih Warna coklat Warna pink sendiri juga masih masuk Warna hijau-biru Terus warna orange Nila Ungu Dan warna-warna yang lainnya Jadi pink itu kayak another black Bagi aku ya Karena aku suka banget warna pink Selain warna pink Kalo misalkan temen-temen gak suka banget ya Kayak girly banget Temen-temen juga bisa Pilih warna yang Tonenya itu coklat Dari coklat yang paling terang Sampai coklat yang paling gelap Itu banyak banget sekarang yang range-nya Ada coklat susu Ada mocha Ada cappuccino dan sebagainya Penamanya banyak banget Dan itu pasti beda-beda Patokannya adalah Yang soft-soft dulu aja nih Kayak Warna krem yang ini Itu masuk ya Ke semua warna Ini Dipadakan dengan baju yang aku pakai Juga dia masuk Dipadakan dengan warna Yang lebih tua dari ini Masuk banget Terutama warna ini ya Hampir masuk ke semua warna ungu Masuk Orange, kuning, biru Dan yang lainnya masuk Karena dia tuh cenderung basic Dia putih juga enggak Coklat juga kayaknya Belum banget Jadi kayak Mas have banget ini Hijab yang warna nyata gini Tapi pasti disukain dengan Ton warna kalian ya Nah aku mau contohin Warna coklat yang lainnya Ini lebih gelap dari yang tadi Cuman ini masih masuk Karena dia tuh coklatnya Hyper-by-doling antara Nude coklat Dan hasilnya tuh kayak gini Jadi soft banget di wajah Temen-temen mau pada Barangkan warna ini Dengan warna yang lain Juga masih masuk Contohnya dengan warna pink Nude Warna kuning Orange Maroon Hitam So pasti masuk banget Warna yang lebih tua dari ini Warna coklat juga masuk Abu-abu Kalau misalnya kalian pede Tabrak aja dengan warna ini Juga masuk Honestly Kebanyakan warna hijab aku Adalah warna-warna yang Tonnya coklat kayak gini Dan ton warna pink Udah itu aja Yang lainnya kayak Beberapa doang Nah ini opini pribadi banget ya Kalau menurut aku Dua warna itu tuh Warna ton pink Dan juga warna ton coklat Itu hampir masuk ke semua warna hijab Karena aku udah ngalamin sendiri Of course Disini aku banyakan Koleksi warnanya soft-soft Biar masih bisa dipadangkan Dengan warna-warna yang lain Karena kalau misalkan terlalu gonjreng Itu kadang Nggak terlalu nyampung Kayak Aku pengen statementnya itu Di baju aku Tapi karena hijabnya terlalu gonjreng Jadinya semua mata terduji kepada hijab aku Ketinggian bajunya Selanjutnya adalah Warna masih soft juga Dia tuh tapi kayak Warna abu Mix dengan lilac Makanya warna-warna yang tonnya Kayak gini deh Mau abu Ungu Menurut aku Asalkan dia soft Itu dia masih bisa dipadangkan Dengan banyak warna Contohnya ini Ini aku kemarin Padangkan dengan warna Hijau Dia masih oke Nah kuncinya ini temen-temen Semisal nih Ada warna ini Ini temen-temen bisa lihat dulu nih Ini kira-kira perbedaan warna apa Warna itu kan Penjabarannya banyak banget ya Bisa aku lihatnya Dia warna Abu-abu Tapi temen-temen bisa juga Lihatnya warna lilac Dan lain sebagainya Penafsirannya Berbeda-beda Jadi asalkan temen-temen bisa lihat nih Oh ini tuh sebenernya Perbedaan warna abu-abu Dan juga lilac Jadi Bisa dibayangin Ini anakan Warna abu-abu itu Ada warna hitam Abu-abu tua Charcoal Terus warna lilac itu Kakak-kakakannya atau anakannya Ada warna violet Ungu Lavender Dan lain sebagainya Jadi warna-warna ini tuh yang Akan cocok dibayangin dengan Hijab warna ini Contoh lagi warna ini Dia walaupun gonjreng Tapi dia masuk juga ke Range warna yang Banyak Ini kalian lihat Warnanya apa Kalau aku sendiri lihat Dia warna marun Dan juga perbedaan warna Orange Atau terracotta Jadi anakan warna marun tuh Ada merah Merah Cabai Merah keping-pingan Dan lain sebagainya Sampai ke warna pink Terus yang terracotta ini Anakannya ada warna orange Warna kuning Mustard Sampai ke warna kuning Dan warna-warna ini tuh Cocok dibadupadankan Dengan hijab warna yang ini Kalau aku kuncinya kayak gitu Temen-temen kalau punya ide yang lain Bisa langsung tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah dengerin obrolan aku kali ini Semoga ini bisa ditangkep ya Sama temen-temen di rumah Walaupun bermain panjang Kita akan berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye Bye